Intro Tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan. Inilah yang dibahas oleh penulis muda asli India, Nista Tripathi, dalam buku terbarunya yang berjudul No Shortcuts, Rare Insights, 15 Successful Startup Founders. Dan ini 5 alasan kenapa kamu harus membaca buku ini. Yang pertama, Kutipan Pendiri Startup Sukses. Buku ini merupakan rangkuman Nista terhadap 15 orang pendiri startup yang ambisius di India. Yang kedua, Menginspirasi. India bukanlah negara yang mudah untuk membangun usaha startup. Dengan kisah sukses mereka, mungkin bisa menginspirasi kamu. Yang ketiga, Penulis Ternama. Buku ini ditulis oleh Nista Tripathi yang juga merupakan seorang wira usaha perempuan di India. Yang keempat, Penjualan Terlaris. Buku yang dibuat selama 18 bulan ini menjadi salah satu buku terlaris di India. Yang terakhir, Ramah Pembaca. Dengan tulisan yang mudah dimengerti, buku ini sangat cocok untuk kamu yang berniat mendirikan perusahaan startup. Nah, itu dia buku pilihan kali ini. Jadi, buku apa yang kamu baca pekan ini? Tadi sudah banyak bicara tentang film. Ini sekarang kan Mas Hafiz sama Mas Rana tadi bilang juga hobi membaca nih. Buku apa nih yang terakhir dibaca? Siapa nih, Mas Rana nih? Buku terakhir yang dibaca apa? Buku untuk mahasiswa ya. Digital Marketing kali. Digital Marketing. Karya GM Susanto terakhir. Oke, karena memang ini Mas Rana juga full time sebagai dosen ya. Jadi, kayaknya baca buku pelajaran penting banget ya. Buat mahasiswa ngajar gitu. Kalau Mas Hafiz apa nih buku terakhir yang dibaca? Itu lebih banyak buku yang ke arah ini sih manajemen. Kayak gitu lebih ke personal development gitu. Jadi, fiksi juga udah zaman kecil sih masih fiksi lah gitu. Tapi, ini lebih ke arah ke yang buku yang pengaruhi lah ya. Kalau saya pertama si buku ini. Apa? Robert Kiyosaki. Yang Richard Ed. Pudet itu. Itu bacanya setelah tamat kuliah gitu. Itu kayak... Itu penting ya buat mengatur penguangan ya. Itu penting banget. Kita paham empat kuadran itu penting banget gitu. Untuk nentuin apa yang dilakukan dalam hidup lah intinya ya. Itu kayaknya bukunya ngaruh banget sih gitu. Meskupun serinya panjang, jadi banyak. Tapi, buku yang utamanya itu aja yang penting. Satu lagi menurut saya buku yang pengaruh buat saya adalah buku katalog film indonesianya. Karya Pak J.D. Christanto. Karena disitu banyak trivia-trivia dan database film Indonesia zaman dulu. Jadi, awal-awal saya bikin akun. Kontennya dari situ. Oh, terinspirasinya dari buku tersebut ya. Ya, kontennya banyak trivia-trivia dari situ. Itu luar biasa sih. Nah, kalau malah selangga selain hobi baca buku pelajaran ya. Ada ini nggak genre-nya yang sukanya memang fiksi atau non-fixing? Fiksi saya suka. Saya pernah baca. Punya ibu saya ya. Ternyata dijadiin film. Apa toh? Dangerous Lessons. Itu novelnya. Menurut saya pada saat di-filmkan yang main Glenn Close. Itu menurut saya sukses ya. Menurut saya untuk dari novel ke film. Kayaknya sulit ya. Dua medium yang berbeda. Dan merasa puas gitu dengan hasilnya setelah di-filmkan. Iya. Jadi lebih suka buku fiksi nih ya? Kalau sih fiksi. Kalau mas, habis kenapa nih kok fiksinya nggak begitu suka? Justru lebih suka yang non-fixing nih kayak dari tadi. Banyak buku ya. Karena tau, saya mungkin punya cerita-cerita sendiri aja kayak ya. Kayaknya marginasi sendiri aja gitu. Lebih butuh yang apa namanya. Ngarahin ke ininya aja non-fixinya gitu. Untuk kebutuhan bisnis atau kebutuhan apa yang harus dilakukan. Panduan-panduan apa yang harus dilakukan. Lebih ke arah yang mau kepake aja deh. Oke, terima kasih buat mas Hasfis dan juga mas Angga. Sukses terus. Ditunggu. Apalagi yang baru nih ya. Di Piala Maya tahun berikutnya. Dan pemirsa, sampai bertemu bersama tokoh Bicara Indonesia lainnya. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax